Intro Musim mudik telah tiba, diprediksi ribuan kendaraan akan melintasi wilayah Kabupaten Magetan Jawa Timur ke wilayah tujuan masing-masing. Pantauan saat ini berdasar hasil mapping dan koordinasi petugas, terdapat tiga jalur black spot atau jalur tengkorak yang tersebar di wilayah Magetan. Tiga jalur black spot tersebut berada di jalur provinsi atau jalur nasional penghubung mauspati arah Madiun maupun arah sebaliknya. Di jalur ini selalu dipadati kendaraan saat musim mudik lebaran. Selain di jalur itu juga ada di dua jalur lain, yaitu jalur sarangan Cemorosewu, tepatnya di tikungan tajam lokasi wisata LKF, dan di jalur utara Pasar Sayur atau Arah Panean menuju Kabupaten Ngawi. Dipaparkan Sony Suhartanto Kasat Lantas Polres Magetan. Jalur black spot ini dipetakan berdasar hasil analisa koordinasi petugas gabungan, sebab dalam kurun waktu satu tahun, kerap terjadi kecelakaan lalu lintas di tiga jalur black spot tersebut. Untuk jalur black spot itu ada tiga titik, yang pertama itu tentunya di LKF yang di atas, dan yang kedua di jalur jalan provinsi mauspati, serta di dalam kota yaitu di perempatan Pasar Sayur ke utara. Itu antisipasi kita di jalur LKF karena besok ada tempat wisata, tentunya banyak kegiatan yang kita lakukan di sana, diantaranya sosialisasi, ram cek ada di sana, terus pemasangan banner, pemasangan di bawah, terus pemasangan terkait dengan CCTV yang terkonek dengan command center yang ada di sini, sehingga kita tahu kondisi jalurnya di sana. Selain juga itu kita pasang voicemail, voicemail kaitannya dengan penyampaian imbauan melalui audio, jadi sebelum melintas, tiga kilo sebelumnya kita berikan imbauan. Dan perintah dari Bapak Kapolres tadi bagi kepada saya, jadi nanti kita post di atas maupun di bawah, lima kilo sebelum melalui jalur LKF, tolong dihibo diberikan pesan kepada sopir maupun pengendara lainnya, pengemudi lainnya, untuk hati-hati dan turun. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.